Assalamualaikum teman-teman semua, di video kali ini kita akan modifikasi mikrofon jepit ZM360 ZM360 kita akan modif agar lebih sensitif dengan kapsul dari elektret kondenser atau lavalier mikrofon deluxe jadi biasanya mikrofon ini kalau sudah rusak, teman-teman jangan dibuang, masih bisa digunakan terus nanti teman-teman tinggal beli clip-on seperti ini, ini harganya murah, paling Rp40.000 sekarang ya dari Tuffwear atau Tuff Studio jadi teman-teman belinya deluxe ya ini harganya murah dan kapsulnya sensitif nih oke gak mau fokus, kita langsung aja masuk ke meja, kita lihat jadi mikrofon yang akan kita modif adalah ini ZM360, mikrofon jepit ya tegangan 1,5 volt merek Tua, dan ini biasanya harganya kisaran Rp200.000 nah, kalau rusak teman-teman gak usah beli lagi, karena karena apa? karena kabel dari mikrofon ini kuat banget teman-teman ini masih bisa kita daur ulang paling kita ganti kepalanya doang nah, kepalanya atau kapsulnya kita gunakan kapsul dari mikrofon, ini namanya mikrofon lavalir deluxe ya harganya murah banget dari Tuff Studio, ada juga yang gak ada mereknya tapi sama aja sih barangnya Tuff Studio orang-orang lebih mengenal mikrofon lavalir ini dengan nama mikrofon deluxe ini penampakannya kapsulnya lebih kecil daripada mikrofon Tua tapi dia lebih sensitif dan plosipnya lebih minimum oke, langsung aja kita bongkar pertama kita ambil gunting dulu kita ambil gunting kemudian kepalanya yang kepala dari mikrofon ini ZM360 yang udah rusak atau teman-teman mau modif biar lebih sensitif potong dulu kalau sudah dipotong dan dikupas seperti ini ini siap untuk disambungin ke lavalir mikrofon deluxe ya dikupas kemudian ini di pelintir kemudian ujung satunya ini dikupas dikit aja tapi teman-teman yang ujung satunya ini udah kepotong nah dikit aja kayak gini jadi yang penting keluar tembaganya untuk kita solder nanti ya kayak gini ya oke lah kira-kira seperti itu ya nah sekarang lavalir mikrofon deluxe nya ini kita bongkar caranya gimana bongkarnya ini kita tarik busanya busa ini penting ya jangan gak dipakai ini busanya penting dan pandemi gini ini bisa dicuci kalau teman-teman apa namanya imamnya lebih dari satu gitu ya nah bukanya gimana bukanya depannya diputer diputer pertama agak keras ini puter puter nah seperti ini oke ada oh ininya kepelintir dia ada penutupnya penutup dari kain gitu pas kita puter kepelintir dia gak apa-apa ini teman-teman bisa tempelin lagi kok atau dibuang juga gak masalah sih nah dari sini kita dorong kita tarik ini ya pelan-pelan terus didorong kabel yang belakang ini ke depan nah seperti ini sudah keluar sudah keluar seperti ini ini bisa kita gunting dia atau teman-teman pakai solder dilelehin nanti copot sendiri kemudian setelah digunting ininya nanti kita pakai lagi besinya atau tempatnya ini kabelnya kita buang gak dipakai kabelnya yang kita pakai ini rumahnya ini tetap kita pakai ya jangan dibuang rumahnya oke saat ini peralatan kita udah siap ini jangan dibuang ya casing dari mikrofon sama tutupnya ini kita tetap bisa kita pakai lagi ya jadi kita gak pakai kepala mic-nya dari tuas ZM360 kita tetap pakai ini dan ini dia mikrofon di dalamnya kecil yang kecil banget ya teman-teman kok punya saya bentuknya lebih panjang mas ini gak masalah teman-teman karena memang ada beberapa versi ya mikrofon deluxe ini ada yang agak panjang ada yang pipih ada yang kecil ini tipe paling kecil ya nah positif negatifnya yang mana ada kelihatan ini ada tandanya ya teman-teman yang positif ada tanda ada tanda atau tulisan ya disini ada tulisan plus ya ini ada plus ini positifnya yang ini yang ground nya ciri khas ground dia nempel dengan body jadi jangan salah ya kalau salah nanti muncul muncul bunyi gereng terutama kalau disentuh atau tangan kita mendekati mikrofon bunyi gereng biasanya ini kebalik plus min nya jangan sampai kebalik ya teman-teman nanti kita sambungnya yang kabel putih ke plus yang kabel tembaga ke negatifnya oke kita bisa solder sekarang untuk mempermudah penyolderan ujungnya ini kita lapisin dulu dengan timah jadi nanti mudah disolder dia langsung nempel gitu ya oke kalau sudah kita sudah siap untuk menyambungkan kedua kabel ini oke kita solder harus steady ini kecil banget ya teman-teman langsung nempel ternyata agak meleset dikit susah ya kecil banget ya teman-teman gak kelihatan oke yang positifnya udah nempel nih teman-teman sekarang yang negatifnya dan negatif langsung nempel kita cek dulu oh iya teman-teman jangan kelupaan ini dipasang dulu ya teman-teman kalau gak nanti gak bisa dipasang aduh maaf-maaf ya saya kelupaan oke ini dipasang terus karena kabelnya ini tebel ini ditekuk seperti bentuk kaki gini ya jadi nanti pas ditempel sama kapsulnya seperti ini jangan sampai begini ya karena nanti pas ditekuk gak masuk ini lubangnya sempit ya jadi harus benar-benar presisi gitu ya oke langsung aja kita solder ke sini kita solder dulu bagian groundnya yang lebih deket dengan solder oke langsung nempel dia nempel sempurna kalau sudah sisi positif atau sinyalnya oke langsung nempel sempurna ya seperti ini ya bagus nih solderannya setidaknya lebih bagus dari yang pertama tadi ya dan tidak akan ngalangin keeper kalau sekarang ini kita pastikan hati-hati ya ini mikrofonnya sangat kecil soalnya jangan pakai tang ya takutnya nanti rompal sisi belakang sisi bawah dari clip on apa elektret kapsul ini kan ini sangat kecil biasanya ini kalau kita paksa bisa copot dia lepas dari kapsulnya sisi tembaganya ini oke sekarang kita tinggal masukin dan udah oke untuk menghindari nah ini ini boleh kita balut dengan busa seperti tadi karena busanya nggak ketemu saya pakai solasi ya ini untuk melindungi kabel tembaga yang ini nggak jenggol body terima kasih Terima kasih. 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 Dan ini kita masukkan. Masuk banget atau enggak mas? Bebas. Boleh masuk banget. Atau secukupnya aja. Yang penting dia udah gak bergerak lagi teman-teman. Nah seperti ini. Udah gak bergerak lagi. Ini udah aman. Ini udah aman, udah oke. Udah gak bergerak lagi ya. Terus kita pasang lagi tutupnya ini searah jarum jam. Oke, gak usah kenceng-kenceng banget ya. Nanti pecah, nanti pecah. Walaupun ini kayaknya sih besi ya bodinya. Tapi gak usah kenceng-kenceng banget juga sih. Terus secukupnya aja ya. Karena barangnya kecil. Kita pasang busanya. Apakah perlu pakai busa mas? Serekomendasi saya untuk semua mic clip-on pakai busa ya. Tapi kan ini jaman pandemi ini bisa dicuci. Nanti bisa dicuci, bisa diganti. Misalkan imamnya lebih dari satu ya. Teman-teman rutin cuci atau ganti busanya ini. Cuci keringkan, cuci keringkan gitu bisa. Jangan disemprot pakai alkohol atau apa namanya. Hand sanitizer. Karena nanti akan membuat busanya ini menjadi keras dan getas. Oke, seperti ini. Ini bisa dicepitin di kerah baju ya. Sekarang kita akan tes suaranya seperti apa. Tes 1, 2, 3. Dicoba tes 1, 2, 3. Sekarang kita akan coba clip-on ini. Untuk imam ya. Kira-kira disini sensitive gak dia. Kita hidupin reverbnya. Alhamdulillah. 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah